Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di onta channel kali ini saya mau sharing tutorial bagaimana cara meremote handphone menggunakan komputer atau laptop tutorial ini hanya sebuah edukasi jadi mohon teman-teman jangan sampai salah gunakan bagaimana cara konfigurasinya silahkan teman-teman simak video ini dan jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan untuk kalian yang baru pertama kali melihat channel ini mohon dukungannya untuk klik tombol like, comment, and subscribe agar channel ini bisa terus berkembang oke langsung saja kita mulai konfigurasinya yang pertama pastikan teman-teman sudah menginstal 3 aplikasi ini kalian buka google playstore di hp kalian kemudian install team viewer quick support aplikasi ini akan kita gunakan sebagai klien yang menghasilkan id team viewer kemudian yang kedua kalian install juga team viewer remote control app aplikasi ini akan kita gunakan sebagai remote controller jadi handphone kita bisa kita remote menggunakan komputer atau laptop atau sebaliknya jika kalian ingin bisa meremote komputer kalian menggunakan handphone maka kalian perlu install aplikasi ini dan yang terakhir kalian perlu install team viewer universal add-on aplikasi ini akan kita gunakan sebagai penghubung antara komputer dengan handphone atau sebaliknya jadi nanti handphone kita bisa kita kontrol dengan komputer sesuai dengan perintah yang kita inginkan sekarang kita beralih ke laptop disini ada dua tampilan yang sebelah kiri adalah tampilan handphone saya dan untuk sebelah kanan ini adalah tampilan team viewer yang ada di laptop saya untuk menghubungkan koneksi antara handphone dan laptop silakan pada handphone kalian kalian buka aplikasi team viewer yang quick support setelah ID nya muncul silakan kalian ketik ID nya pada team viewer yang ada di laptop setelah itu kalian klik connect dan tunggu hingga muncul notifikasi yang muncul pada handphone kalian jika sudah muncul notifikasinya kalian klik allow kemudian klik enable kemudian klik download service klik team viewer universal add-on dan untuk accessibility nya kalian aktifkan menjadi on ini kalian checklist dan kalian klik ok selanjutnya kalian klik back dan klik app vault ini kita aktifkan menjadi on lalu pada bagian paling bawah kalian checklist setelah itu kalian klik ok dan koneksi antara handphone dengan komputer sudah terhubung jika tampilannya sudah seperti ini maka koneksi antara handphone dan juga laptop sudah berhasil sekarang saya akan tunjukkan ke teman-teman kondisi aktualnya antara handphone saya dengan laptop saya pada handphone saya akan klik team viewer quick support dan tunggu hingga ID team viewer nya muncul dan di laptop saya akan buka team viewer ok ini team viewer pada laptop nya sudah berhasil saya buka kemudian saya akan inputkan kemudian saya akan inputkan ID team viewer yang ada di handphone ID nya akan saya ketik di laptop sesuai ID yang ada di handphone kemudian kita klik connect kemudian pada handphone kalian klik allow dan ini adalah koneksi yang sudah terhubung antara handphone dan laptop jika tampilannya sudah seperti ini maka kita sudah bisa remote handphone kita untuk tampilan remote nya bisa kita perbesar seperti ini dan inilah tampilannya teman-teman sampai tahap ini kita sudah berhasil remote handphone kita menggunakan laptop saya coba gerakan layarnya yang ada di laptop dan untuk handphone juga mengikuti apa yang saya perintahkan kemudian saya akan coba gerakan juga layar yang ada di handphone saya apakah yang di laptop bisa mengikuti sesuai perintah saya oke ternyata berhasil juga teman-teman apa yang saya gerakan di handphone di monitor pun yang ada di monitor laptop pun ikut sesuai dengan perintah yang saya lakukan sekarang saya akan coba buka aplikasi youtube ini saya lakukan dari laptop saya oke di handphone maupun di laptop tampilannya sama dengan aplikasi youtube dan disini saya coba akan setel video yang ada di youtube dan berhasil juga ya teman-teman video yang ada di youtube bisa saya putar dengan lancar teman-teman bisa melakukan remote seperti ini dimanapun handphone teman-teman berada yang penting handphone dan laptop kalian sudah terhubung dengan internet sekian tutorial dari saya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa klik like komen dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati